Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya, Pegus Prasetyala Zuwardi. Terduga pelaku berupaya menghilangkan barang bukti penting seusai menghabisi nyawa korban. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak agar aksinya tidak terlacak. Terduga pelaku berinisial ZI berupaya menitipkan mobil korban Toyota Kijang Innova kepada seorang temannya berinisial HE. Lokasi penitipan berada di Jalan Sekar Gadung, Banjar Arum, Singosari, Kota Malang. Selama dititipkan, ZI sempat mendokumentasikan mobil tersebut dalam bentuk file foto di ponselnya. Kemudian berencana untuk menjual mobil tersebut melalui beberapa orang temannya. Lima hari kemudian, jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga di sebuah lahan kosong Dusun Kerajaan Purwadadi Pasuruan pada selasa 12 April. Dikutip dari surya.co.id, kasus penemuan mayat ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian. Tiga hari kemudian, tim Jatan Ras Polda Jatim berhasil mengetahui keberadaan mobil korban di kediaman HE. Di hari yang sama, polisi juga meneteksi keberadaan terduga pelaku di Jalan Halmahera II, Kloncen, Kota Malang. Kemudian pada Sabtu 16 April, ZI diminta penyidik untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan di lokasi pembuangan mayat korban. Sejumlah adegan diperagakan ZI termasuk cara membunuh serta menurunkan korban dari mobilnya. Adegan-peradegan diperagakan dengan sangat rapi oleh terduga pelaku. Proses rekonstruksi berlanjut pada minggu 17 April siang di kediaman ZI di Kloncen, Kota Malang. Beberapa adegan diperagakan seperti mengambil palu, memasukkan palu ke jok motor hingga menghubungi seseorang melalui ponsel. Adapun dari kabar yang beredar, motif pembunuhan ini dilatar belakangi Asmara. Tanduga pelaku merupakan ayah tiri TS yang tak lain adalah pacar korban. Diduga kuat ada motif balas dendam atas tindakan pelaku yang berkaitan dengan hubungan Asmara, TS dan Bagus. Meski begitu, polisi masih belum mengungkapkan fakta ini melalui kelar perkara. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!